Pandemi virus corona tidak hanya menghantui kesehatan masyarakat, namun sangat menggerus roda perekonomian. Di antaranya yakni berdampak pada bisnis kue kering yang jelang lebaran ini masih sepi orderan. Kurang lengkap rasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa ada suguhan kue kering. Suguhan kue kering sudah menjadi simbol kelengkapan silaturahmi dalam setiap perayaan Idul Fitri. Namun di tengah pandemi virus corona yang masih terjadi hingga Ramadan ini, membuat pendagang kue lebaran harus kehilangan 80% omsetnya. Selain itu pengiriman yang terhambat menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah pesanan dari luar kota. Saat berkunjung ke rumah produksi Home Cake & Cookies by Nova Senja di perumahan Beliung Makakau Saat berkunjung ke rumah produksi Home Cake & Cookies by Nova Senja di perumahan Beliung Makakau Pratama 2, Blok B No. 13 Alambar Rajo menuturkan saat ini industri kue kering rumahan miliknya turut terdampak virus corona, yakni mengalami penurunan omset dan jumlah penjualan. Meski demikian kue kering Senja masih bertahan di tengah pandemi virus corona saat ini, meski omsetnya menurun hingga 30%. Selain itu pengiriman luar kota saat ini menjadi faktor kendala, di mana travel saat ini tutup beroperasi. Ekspedisi yang tutup mengakibatkan langkahnya bahan baku. Jikapun ada harga bahan baku saat ini terbilang tinggi. Diketahui bisnis aneka ragam kue kering Senja dirintis sejak tahun 2002, saat ia dan keluarganya masih menetap di Jakarta. Awal usaha ini berjalan lantaran sang ibu memiliki hobi membuat kue, khususnya kue kering. Pesanan kue kering Senja tidak hanya di kota Jambi, tapi juga datang dari luar Jambi. Bahkan home cake and cookies by Senja sudah sampai ke Birmingham, UK, Amerika Serikat. Di tengah pandemi virus corona, kue kering Senja tetap berproduksi. Namun penjualan tahun ini tidak seramai Ramadan sebelumnya. Dirilis dari pesan suara Senja, Senja mengatakan, omset terbesar selama di Jambi yakni pada tahun 2019 menembus angka 150 juta rupiah di saat momen lebaran. Sementara untuk momen Natal dan Imlek, omset yang dihasilkan sekira 20 hingga 30 juta rupiah. Home cake and cookies by Senja Senja menyediakan berbagai jenis kue kering yang dapat dipesan kapan saja. Bagi Anda yang ingin memesan kue kering home cake and cookies by Senja, bisa langsung DM ke Instagramnya yakni at kue kering Senja Senja. Ada 11 jenis kue kering yang disediakan yakni nastar klasik, nastar keju, Sagu keju, putri salju, cokolate chip, kacang skipi, putri salju mete, strawberry cookies. Untuk jenis kue kering ini dibanderol mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk jenis varian seperti kembang goyang, per kilogramnya dibanderol seharga Rp125.000. Dan kacang tojin per kilogramnya dibanderol seharga Rp80.000. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.